Kecelakaan beruntun terjadi di jalur puncak, tepatnya di tikungan Tugus, Hapatan di Kabupaten Bukur, Jopara. Kecelakaan melibatkan lima kendaraan di antaranya trek, mobil boks, dan mobil pribadi. Dalam video amatir terlihat, trek bermuatan air mineral juga menabrak tokoban dan tiang listrik. Kecelakaan terjadi diduga akibat trek mengalami remblong. Sementara itu, 14 orang korban luka-luka dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Terjadi remblong, tetapi masih dipanggil oleh anggota untuk jelasnya bagaimana. Untuk sementara masih diduga.